Hai penonton setia, kembali lagi bersama Keisha Oficial, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Natasha Wilona bahagia telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya untuk menjalin hubungan dengan Ferel Bramasta. Apalagi orang tua Ferel Bramasta juga memberikan lampu hijau. Aku sudah dapat restu dari orang tua, kata Natasha Wilona dikutip dari Youtube Self Update, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Meski sudah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, artis 23 tahun ini masih fokus meniti karir di dunia hiburan. Masih dijalani pacaran dulu, masih berkarir masing-masing dulu, masih ingin berprestasi masing-masing, kata Natasha Wilona. Menurut Natasha Wilona, sang kekasih yang juga putra sulung Fena Melinda itu mendukung karirnya. Begitu juga dengan dirinya yang mendukung karir Ferel Bramasta. Kita juga saling support, namanya juga kerjaan kita profesional juga. Sebisa mungkin kita, soal kerjaan profesional, tuturnya. Beberapa waktu lalu Ferel Bramasta terlihat mendatangi keluarga Natasha Wilona. Putra sulung Fena Melinda dan Ivan Fadila itu bahkan mengikuti upacara melukat. Beredar kabar bahwa Ferel akan segera mempersunting Natasha Wilona, terlebih ia telah memberikan sebuah cincin. Menanggapi hal ini, Ivan Fadila buka suara. Dia memang begitu, di tempat mana kasih cincin depan gue aja kasih cincin, biarin aja orang kasih cincin gak ada masalah. Ungkap Ivan Fadila di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Soal kabar hubungan ini akan dibawa ke jengjang pernikahan, Ivan berujar sang anak belum ada pembicaraan ke arah sana. Yang gak tahu, itu modus Ferel biar pasangan peka, jangan terlalu berlebihan, tuturnya. Terkait perbedaan agama di antara keduanya, Ivan tidak mempermasalahkan hal tersebut yang terpenting putranya tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita lihat ajalah, Tuhan pasti ada rencana dibalik semualah, kita pasrahin aja apapun yang terjadi yang penting kita tidak menyakiti, katanya. Ferel Bramasta ungkap perubahan yang dialami usai kembali pacaran dengan Natasha Wilona. Artis Ferel Bramasta belak-belakang mengenai perubahan hidupnya setelah berpacaran dengan Natasha Wilona. Menurutnya ada banyak hal yang berubah. Banyak hal yang berubah dalam hidup aku, ujar Ferel Bramasta di akun Youtube Prestige Productions yang diunggah pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Satu di antaranya, putra Vena Melinda ini menjadi lebih dewasa. Bukan cuma itu saja, Ferel Bramasta juga menjadi jauh lebih bijak. Terutama pemikiran aku yang menjadi lebih dewasa, lebih bijak, lebih jadi tidak memikirkan hal tidak penting, bebernya. Ferel Bramasta menilai, Natasha Wilona memberikan dampak yang cukup besar di dalam hidupnya. Dengan kehadiran kamu, jadi mengerti kalau waktu itu sangat berharga, dan lebih tahu bahwa bagaimana caranya memanfaatkan waktu, kata Ferel Bramasta. Padahal kakak dari Atala Naufal ini memiliki kesan yang tidak terlalu baik ketika pertama kali bertemu Natasha Wilona. Tapi semua berubah setelah mereka mulai dekat dan menjalin hubungan. Pertama kali ketemu Wiloni, orang kayaknya sombong, jutek, tapi aku memang suka, ketika deketin perempuan yang jutek. Karena misterius, ada tantangan memperjuangkan, ucap Ferel Bramasta. Tapi ternyata pas sudah tahu, kamu gak begitu, tandasnya.